untuk motif yang berikutnya aku culupkan donatnya pada glaze rasa strawberry kita goyang-goyangkan sedikit agar permukaannya licin lalu beri motif kali ini aku akan membuat garis-garis dari glaze coklat lalu kita buat lagi garis dengan glaze susu atau glaze putih setelah itu baru dengan bantuan tusuk gigi kita tarik garisnya ke atas ke bawah secara bergantian akan membentuk motif seperti ini untuk motif selanjutnya aku culupkan donatnya pada glaze rasa anggur kemudian akan aku beri motif garis-garis melintang dengan glaze coklat yang ada di plastik lalu berikan titik-titik di sudut-sudut yang terbentuk dengan glaze yang aku gunakan ini glaze susu nah sehingga akan terbentuk seperti ini selanjutnya aku culupkan donat pada glaze susu atau glaze coklat putih kemudian ini akan aku beri motif dengan glaze coklat bulatan-bulatan seperti ini ya bunda kemudian beri lagi warna lain di atasnya setelah itu dengan bantuan tusuk gigi kita tarik garis ke arah bagian tengah donat yang selanjutnya ini aku gunakan piring kecil kemudian aku tuangkan glaze mangga dan glaze coklat di atasnya ini aku akan membentuk topping dengan gradasi warna campuran ya bunda nah tinggal agak diputar sedikit nah kemudian kita goyang-goyangkan nah bisa terbentuk dua warna cantik seperti ini selanjutnya ini gradasi tiga warna kita culupkan seperti tadi agak diputar sedikit lalu kita angkat dan sedikit digoyang nah seperti ini terbentuknya yang terakhir aku culupkan donatnya pada glaze tiramisu kemudian sedikit digoyangkan lalu dengan tambahan oreo bubuk ini kita akan topping di atasnya nah seperti ini lalu kita bisa beri motif apa saja di atasnya dengan aku gunakan glaze susu ini jadi nah sampai disini dulu ya bunda untuk menghias atau tutorial menopping donat dengan glaze kali ini semoga video ini lebih bagus dari video sebelumnya ya thank you for watching wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati